Intro Kita berpencar ya Sebagian kesana Sebagian kesana Malen 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 Mana tuh orangnya? Pak Aling masih sekitar sini Ibu-ibu gitu gak bisa lari kenceng Wah itu dulu, jangan kabur loh Malen 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 Eh ini apaan sih? Kok pernah hubungin gue gini sih? Emang lu pikir gue maling? Lu maling kan? Kedok lu aja pembantu impal Tapi lu nyalong barang baharga milik burani majikan lu sendiri Hah? Mana buktinya kalo gue maling? Jangan main nuduh aja loh Mana ada maling yang ngaku? Kalo kita pereksa aja tasnya Ih Ayo kita pereksa Pereksa bu Cepet bu Cepet bu Cepet Cepet Mana? Buktiin kalo gue maling Gak ada barangnya ini Gak ada Gak ada Gak ada Makanya jangan main asal nuduh aja Lu bisa gue laporin ke polisi tau gak? Nuduh gue maling Huh? Satu Nuduh aja Mana tuh orangnya? Cepet banget tuh ngilangnya Nah Di sana aja Bu Bu, Donat Kamu dah pulang, Donat Mana barang perhiasannya? Ibu tenang aja. Dona tuh udah ambil semua perhiasannya Bu Rani. Gelang, cincin, kalung, semuanya mas asli. Yaudah, sekarang mana barang perhiasannya? Itu Bu. Iya, Dona ketahuan. Gara-gara Bu Rani tuh teriakin kalau Dona tuh maling. Jadi Dona dikejar-kejar sama warga. Yang Ibu tanya mana barang perhiasannya? Ibu mau jual untuk bayar cicilan utang. Kamu ngerti gak sih? Dona buang, Bu. Soalnya itu kan kayak barang bukti. Takut ketahuan sama warga. Yaudah, sekarang kita kesana. Kita ambil barang perhiasan yang kamu buang tadi. Jangan sekarang Bu. Soalnya masih banyak warga. Nanti mereka tahu lagi. Bener ya, Dona? Segera. Ibu udah bosen dikejar-kejar sama debt collector. Mau gimana lagi? Nanti Dona cari deh. Oma kok gak bilang? Tidak sih sama Rasti kalau lagi sendirian. Kan Rasti jadinya bisa ngemeniin Oma. Takut nge-repotin kamu. Maklum kan liburan berbadan seperti ini. Kamu kan suka punya acara sendiri. Tapi kan Oma kan gak sendiri. Ada Pak Rajak yang jagain rumah ini. Ya tapi kan Pak Rajak itu cuma ada di posat pam. Gak di sini juga. Oma tetap aja sendirian di dalam rumah. Bibi Dewi pulang juga kan? Iya. Semua pembantu juga pada mudik. Kemarin Oma udah berusaha untuk cari pembantu impal. Tapi belum ada yang lamar ke rumah. Udah-udahan Oma cepet dapet. Pembantu impalnya. Jadi Oma gak sendirian lagi. Nah Oma, emangnya Oma gak takut apa di rumah kayak gini sendirian? Iya Oma itu warrior. Iya kan Oma? Takut sih enggak. Cuma sepi. Tapi mau diapain lagi? Mau nyusul anak-anak luar negeri? Udah gak kuat. Ini kakin Oma kalau jalan tuh sakit. Kita dipijetin deh sama Rasti. Pokoknya sampai liburan Rasti selesai, Rasti sama kandinya di sini terus nemenin Oma. Ya? Ayo masuk-masuk. Iya, iya. Westri mana? Bapak-bapak ini siapa ya? Ibu lo belum bayar utang sama bos kita. Cepat panggil dia. Dia gak ada. Pergi dari pagi belum pulang. Jangan bohong lo. Ngapain dong? Lihatnya ke dalam kalau gak percaya. Bilang sama ibu lo, Bayar utangnya segera. Yaudah tinggal telepon aja, Pengi nomor teleponnya kan? Enak aja lo ngomong. Kalau ibu lo gak bisa bayar utang, Rumah ini kan kami sudah. Beneran kamu buang perhiasan itu di sini? Iya, kemarin Dona buang di situ, Bu. Yaudah, kita cari aja. Lumbung sepi. Lumbung sepi. Lumbung sepi. Permisi, Pak. Benar ini kediamannya Ibu Ageng? Benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya Dona, Pak. Saya ingin ketemu Ibu Ageng. Ada perlu apa, Mbak? Apa udah ada janji? Sudah, Pak. Ibu Ageng sudah bersegia bertemu dengan saya kok, Pak. Kebetulan saya mau melamar jadi pembantu Inval di sini. Kalau gitu saya ntar, yuk. Mama ngapain tuh, Mas? Samperin yuk. Ma, ngapain di sini, Ma? Nah, kok ketemu kalian di sini? Mama lagi? Hayo, lagi ngapain? Dari tadi sista liatin, celingok-celingok-celingok. Pasti lagi ada yang ditungguin. Siapa sih? Maksud kalian, Mama tuh nungguin Pak RT sama Bang Bopak gitu? Enak! Ngapain, parah kita gak bilang loh. Bener, Mama. Ih, enggak. Iya. Ih, suka banget sih nguadain Mama. Enggak, Mama sama sekali gak nungguin mereka. Eh, tapi enggak sih. Beberapa hari ini, Pak RT sama Om Bopak gak kelihatan. Iya. Mereka kemana? Ini nanyain lagi. Enggak. Ya, udah ah. Mama nanya, salah ngomong. Salah, udah mendingan gini. Ini udah mau hujan, mendingan kita cepetan pulang. Sista bantuin Mama masak. Ayo, godain Mama mulu. Kamu sudah biasa jadi pembantu infal? Sudah, Bu. Kebetulan kalau setiap liburan panjang, saya pasti kerja jadi pembantu infal, Bu. Jadi cocok dong kriteria yang saya cari selama ini. Semoga ya, Bu, ya. Kan, ya? Kok Rasti agak gak serg ya sama cewek itu? Gak serg gimana sih? Tadi kan lo dengar sendiri, dia tuh orangnya sopan. Terus dia tuh udah biasa jadi asisten rumah tangga infal. Terus mau apa lagi? Bukan masalah sopannya. Tapi matanya itu loh, celalatan. Ampun Rasti, mungkin dia itu terkesima. Dan dia itu takjub. Lihat rumahnya Oma Ageng. Udah deh, lo ngapain sih pikir yang aneh-aneh? Kok lo lama-lama kayak Adam sih? Ya iyalah, gue pacarnya. Ih, wah. Ngomong dulu sama Oma. Oma. Iya. Rasti boleh ngomong bentar gak? Boleh. Oma udah terima cewek itu belum? Iya, kan dia langsung kerja hari ini. Maaf ya Oma, maksudnya bukannya Rasti mau ikut campur atau gimana. Tapi kayaknya cewek itu mencurigakan deh Oma. Mencuriganya gimana, Ras? Matanya itu Oma, jelalatan terus. Kalau dia emang udah biasa jadi asisten rumah tangga, infal, harusnya dia tuh udah biasa. Dia terima rumah gede. Ini matanya gitu. Tapi itu kan wajar, Ras. Nama juga dia baru. Dia kan mau liat situasi di sini. Enggak usah aja di Oma, cari yang lain aja. Kamu nih gimana sih, Ras? Cari pembantu infal itu suksa. Suku-suku dia mau. Kemarin kan kamu udah ngomong. Semoga Oma mendapat pembantu. Biar Oma ada temen di rumah. Bagus. Sekarang kamu lihat keadaan rumah itu. Terus, kamu ambil barang-barang yang harga jualnya mahal. Ibu tenang aja. Kayaknya di sini dona bakal menang banyak. Soalnya yang punya rumah itu udah tua. Terus, anaknya itu lagi di luar negeri. Pas banget kalau gitu. Langsung kamu kerjain sekarang. Kamu sikat habis barang-barang berharganya. Terus kamu jual dengan harga yang mahal. Tapi... Tapi di sini tuh ada cucu ponakan yang majikan dona gitu, Bu. Orangnya tuh rese banget. Terus, belum lagi ada satam tuh yang dari awal udah cuiga sama dona. Bagaimana ya? Alah, pintar-pintar kamu lah cari kesempatan. Eh, Bu. Beri dulu ya. Dona harus kerja lagi, Bu. Mbak Dona ngapain? Mbak Dona sebagai pembantu infal disini harus menjaga barang-barang berharganit, Bu Ageng. Termaksud jam ini. Ih, Pak Rajak nih. Saya tuh lagi beres-beresin mejanya Bu Ageng. Ini gara-gara Pak Rajak juga jadi jatuh, kan? Ada apa ini rojak sama dona? Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa. Saya hanya mastiin bahwa Mbak Dona ini orang yang jujur. Maaf, Bu. Kalau saya dianggap lancang, mungkin kalau saya gak dipercaya lagi di sini, Ibu bisa cari pembantu infalan yang lain aja, Bu. Loh, loh. Kok jadi begini? Kamu gak boleh keluar. Kamu kan baru kerja. Rajak, saya kan tahu kamu kan di sini kan bagian keamanan menjaga rumah ini. Dan kamu gak boleh asal menunduh dona. Dia itu niatnya baik ke sini tuh untuk kerja. Iya, Bu. Saya permisi, Bu. Sapang ini bisa ngehambat rencana gue. Ini orang harus kuapain ya. Sekarang saatnya beraksi. Terima kasih, Dona. Sekarang kita lihat apa obat tidurnya bekerja atau enggak. Hmm. Tidur. Tidur. Ayo tidur. Makanannya gak dihabisin, Bu. Dona, saya gak tahu tiba-tiba ngantuk banget. Kamu tolong bawain sisa makanan ini keluar. Saya mau istirahat dulu ya. Ya. Baik, Bu. Saya bantu. Tidur. 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 Terima kasih telah menonton!